Kembali di Nusantara Petang, pemirsa empat warga Bekasi yang dikabarkan terinfeksi varian Omikron ternyata hanya berita isapan jempol belaka. Hal ini dikatakan jurubicara Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bekasi, Dr. Alam Syah dalam keterangan versinya. Jurubicara Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bekasi, Dr. Alam Syah menegaskan bahwa kabar mengenai adanya empat warga Bekasi yang terinfeksi varian Omikron belum terbukti kebenarannya. Menurut Dr. Alam Syah, yang terjadi adalah empat warga Bekasi yang baru pulang dari luar negeri tersebut terinfeksi virus COVID-19. Namun, bukan varian Delta. Saat ini, keempat warga Bekasi tersebut tengah melakukan isolasi mandiri. Kami sampaikan bahwa berita yang beredar tersebut yang menyatakan bahwa ada warga Kabupaten Bekasi atau warga di luar Kabupaten Bekasi yang terkonfirmasi positif COVID-19 varian Omikron. Kami sampaikan bahwa berita tersebut tidak benar, tidak ada bukti palit bahwa warga kita terdeteksi ataupun terkonfirmasi secara analisa PCR genom sequencing terbukti positif COVID-19 dengan varian Omikron. Saya ulangi, saya tegaskan bahwa berita tersebut tidak benar, bahwa ada warga kita yang terkonfirmasi COVID-19 varian Omikron. Sehingga pernyataan ini menegaskan, menangkal ataupun meluruskan informasi bahwa kemarin ada warga kita yang terkonfirmasi positif varian Omikron. Rencananya anggota kepolisian akan melakukan penyelidikan terkait berita hlaks yang membuat heboh di media terkait empat warga terpapar COVID-19 varian baru Omikron. Dari Bekasti, Nusantara TV, Ari Rituan melaporkan.